Intro Kejaksaan Agung menetapkan mantan dirjen menerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lituan Jamaludin sebagai tersangka dugaan kasus korupsi nikel di Sulawesi Tenggara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan sampai saat ini telah menetapkan 10 tersangka dalam perkara tersebut. Ada penahanan di Kejaksaan Agung terkait perkara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sampai saat ini sudah 10 tersangka. Hari ini 2 tersangka atas nama RJ selaku mantan dirjen ESDM, kedua atas nama HJ selaku subkoordinasi Kementerian ESDM. Ujar Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana di Gedung Bundar Kejagung, Rabu 9 Agustus 2023. Kemudian, Ketut menyampaikan bahwa Rituan ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengeluarkan kebijakan di Blok Mandiodo yang menyebabkan keregian negara 5,7 triliun rupiah. Di mana peran yang bersangkutan adalah mengeluarkan kebijakan terkait Blok Mandiodo yang menyebabkan keregian negara seluruhnya 5,7 triliun rupiah, tuturnya. Sebelum ditahan, Rituan memberi kabar telah dicopot dari susunan komisaris PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Main ID. Rituan mengatakan dirinya sudah tidak menjadi komisaris sejak 16 Juni 2023. Saya enggak di Main ID lagi per tanggal 16 Juni, saya selesai. Ujar Rituan Jamaludin selasa 8 Agustus. Rituan menyebut, pergantian dirinya dilakukan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada tubuh Main ID. Sebelum resmi pensiun pada 31 Maret 2023, Rituan sempat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung 2022-2023. Ia juga pernah bertugas sebagai Direktur General Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sejak 2020. Sebelum bergabung di Kementerian ESDM, Rituan sempat menjadi pejabat di Kemenko Marfes sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur. Selain itu, Rituan juga menjabat sebagai Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT. Terima kasih telah menonton!